Pendekar-pendekar dataran tinggi jilid 11. Baik mengenai The Cengong yang hendak kembali ke kota raja kita tinggalkan untuk sementara waktu. Kini mari kita menilik kepada La Siepa yang tengah melakukan perjalanan. Sudah sebulan lebih ia melakukan perjalanan itu dan selama itu pemuda tersebut selalu berkelana di antara provinsi Kokonor dan Tibet, namun ia belum juga dapat menemui Chie Lissie. Ahim Yala Siepa karena merasa bahwa nona idaman hatinya tidak berada di sekitar daerah itu, kudanya dilarikan ke arah timur, melewati batas provinsi Kokonor masuk ke dalam provinsi Kamsiok. Pada suatu hari, ia telah tiba di sebuah kota baru yang letaknya berdekatan dengan kota Lanciu. Keadaan di kota baru atau Sinsya itu amat ramainya. Kala itu adalah akhir bulan dua, tak heran dilah hawa udara perlahan-lahan dari dingin berubah menjadi sejuk. La Siepa yang telah lama berdiam di padang rumput dan padang pasir, begitu sampai di tempat yang ramai itu, terasalah olehnya bahwa setiap macam benda dan keadaan merupakan barang baru baginya dan sangat menarik hati. Ketika melewati sebuah rumah makan, mendadak perutnya terasa lapar, setelah menambat kudanya, ia segera masuk ke dalam rumah tersebut. Baru saja pemuda Shila itu masuk, mendadak dari dalam rumah makan itu keluar dua orang. Yang seorang bersenjata golok besar, yang diikat di bebokongnya dan yang seorang lagi adalah seorang yang menggunakan senjata tai tiat lian, yang diikatkan di pinggangnya. La Siepa begitu melihat senjata tai tiat lian lantas mengenali siapa yang menggunakan senjata itu, cepat-cepat ia menundukkan kepalanya sambil terus berjalan masuk. Sedang kedua orang itu sekali-kali tidak memperhatikan La Siepa, sambil berjalan keluar dari rumah makan itu mereka terus bercakap-cakap. Tak lama lagi suhu akan datang, maka kita harus menyiapkan sesuatu untuknya, demikian terdengar orang yang bersenjatakan tai tiat lian berkata. Betul, kita harus menyediakan sesuatu baginya, bila tidak kita akan hilang muka, si orang yang menggunakan golok besar menyetujui perkataan kawannya. Terima kasih telah menonton Kala itu di tempat tersebut telah menunggu kira-kira tujuh orang, mereka begitu melihat kedatangan kedua orang itu, salah seorang di antaranya lantas memanggil, Ang Sah Ko, bagaimana keadaannya? Orang yang dipanggil ang sah kota lain daripada Ang Hoat, sedang teman seperjalanannya adalah Kupiau. Sedang ketujuh orang yang sudah menunggu sejak tadi adalah Cian Jut Piau, Teng Eng Ho, Ciak Kim Tong dan selebihnya empat orang lagi Siepa tidak kenal. Pada saat itulah Siepa bersembunyi di balik rumput yang telah tumbuh tinggi itu, ia terus memasang kupingnya guna mencuri dengar apa yang dibicarakan oleh sekalian orang itu. Kala itu Siepa telah mendengar Ang Hoat berkata, rupanya kita agak beruntung kali ini, sebab bukan saja Ang Eloo Cian Pue yang akan datang kemari, tapi Tan Cian Cong Piau tahu kabarnya juga akan hadir. Salah seorang dari ketujuh orang yang menunggu itu berkata, sungguh bagus, dengan datangnya mereka itu, berarti kekuatan kita jadi bertambah. Tapi ini semua berkat usaha BH Eto'ako beserta Jieko, Sah Ko dan Sieko, kata Kupiau sambil tersenyum. Sedang orang yang dipanggil BH Eto'ako sudah lantas berkata, bukannya kami, Han Tiong Sieho, sombong, tapi kenyataannya selama ini, walaupun kami berdagang tanpa modal, namun hasil yang kami capai selalu tidak mengecewakan. Kusieko, bila usaha kita kali ini berhasil, jangan lupa membagi kami sebagian, selah orang yang disebut BH Eto'ako. Oh tentu, tentu, untuk itu saudara tidak usah khawatir, jawab Kupiau. Sebetulnya untuk menghadapi konsilioan kita tidak perlu begini banyak orang, sebab bila orang banyak, akan terpencar konsentrasi kita, demikian terdengar orang yang dipanggil BH Eto'ako berkata lagi. Saudara BH Eto'ako, bukannya aku merendahkan kepandayan orang sendiri dan meninggikan kepandayan orang lain, sebab kenyataannya ke enam saudara dari keluarga yang itu masing-masing mempunyai kepandayan yang tinggi, nanti setelah kita bertemu dengan mereka, saudara sekalian pasti akan mengetahuinya, kata Angho Atseraya tersenyum. Orang yang disebut BH Eto'ako hanya mengeluarkan jengekan dari hidungnya. Tak lama kemudian, terlihatlah seorang mendatangi dengan langkah yang cepat dan lincah, setelah dekat orang itu berteriak, kiranya kalian telah berkumpul di sini begitu suaranya habis diucapkan, orangnya pun sampailah. Dari sela-sela rumput siapa memperhatikan orang itu, orang itu kira-kira berumur 50 tahun, suaranya mantep dan dalam, di tangannya menggenggam sebuah tai tiat lian atau senjata rantai besi. Kelihatannya kepandayan orang ini berada di atas dari kepandayan sekalian orang yang hadir di situ, kata Haktila siapa. Kupiau sudah lantas majukan diri, setelah menjura sampai tiga kali, ia lantas memperkenalkan orang itu kepada kawan-kawannya, ini adalah guruku, kuansi tai tiat lian ang liang sehabis berkata demikian, ia juga segera memperkenalkan kawan miak kepada gurunya. Ternyata orang yang dipanggil Lao Tao dari Sye Ho adalah Bhe Toa Ho, sedang Lao Jie, Lao Sam dan Lao Sye masing-masing bernama Sye Ho, Sah Ho dan Sye Ho. La Sye Palantes mengeluarkan daftar orang-orang ternama di dalam kalangan Kang Ho serta membalik-balik isinya. Di dalamnya ternyata ada nama ang liang beserta penjelasan mengenai sepak terjang serta kepandayan orang itu. Ada pun penjelasannya sebagai berikut, orang ini dulunya adalah bajak laut, walaupun kini telah mencoba memperbaiki kelakuannya, tapi sifatnya masih kejam dan tindakannya keji, sedang dilembar sebelah dari daftar itu tertera nama Sye Ho. Ada pun penjelasannya sebagai berikut, kepandayannya Sye Ho biasa saja, sifat mereka sangat jahat dan tindakan mereka sangat keji dan lalim. Dalam pada itu ang liang telah bertanya dengan suara yang lantang, mengapa sampai sekarang Tan Sye Yen belum datang kemari? Mungkin sebentar lagi, silahkan duduk, suhu, kata Lu Piau. Demikian mereka kemudian lantas berunding kira bagaimana untuk merebut kembali barang-barang berharga yang telah berhasil dirampas oleh Kuan Siliokan. Sungguh keji Kuan Siliokan yang membuat rumah tangga kami jadi berantakan dan akhirnya harus menjadi Raja Gunung, terdengar Tengeng Ho mengerut tu. Bagaimana Piau Kie kalian tanya Bhe Toa Hau? Telah dibeslah, jawab Ku Piau. Cabangnya bagaimana, tanya Toa Hau lagi. Huruf besar Ye. Sama halnya dengan pusatnya, Ku Piau menerangkan, La Sye Pa terus pasang kuping mendengarkan apa yang tengah direncanakan oleh mereka, selelah mengetahui jelas rencana mereka itu. Hati Sye Pa lantas berkata, Kuan Siliokan patut dipuji, walaupun barang-barang berharga rampasan mereka dulu telah dirampas oleh kawanku, tapi mereka tidak mengatakan perihal itu kepada orang lain dan berani menanggung akibat dari rampasan itu. Maka biar bagaimana kini aku harus memberi kisikan kepada mereka supaya berhati-hati, sehabis berpikir demikian, ia lantas bangun dari tempat persembunyiannya. Tapi begitu ia membalikan tubuhnya, terlihatlah olehnya bahwa tidak jauh dari tempat itu berdiri Tan Chiyan yang kala itu tengah memandangnya. Hendak kemana kau, Siao Chu bentak Chiyan ketika Sye Pa hendak melarikan diri. Pada mulanya agak kaget juga hati Sye Pa, tapi sesaat kemudian ia telah dapat menenangkan hatinya segera balas membentak, Tan. Chong Piao tahu, baik kita mengambil jalan masing-masing, tak dapat engkau mengurusi diriku. Diam. Lah Sye Pa, mari ikut aku bentak Chiyan. Di lain pihak Ang Hoat dan lain-lainnya yang tengah berunding, ketika mendengar bentakan itu jadi pada terperanjat, mereka segera menuju ke tempat itu. Ang Hoat yang sudah lantas mengenali siapa yang sedang berhadapan dengan Tan Chiyan, segera berteriak kaget, Siao Chu itu pasti adalah matematik musuh, lekas tangkap dia. Lah Sye Pa lantas menginsyafi bahwa susah untuk menghindari suatu pertempuran dasyat. Tanpa mengatakan suatu apa, dengan kecepatan luar biasa Sye Pa mencabut pedangnya dan langsung menyerang Chiyan Ho. Chiyan Ho yang belum jelas akan duduk persoalan, mendadak dirinya telah kena diserang, sebagian daging dari bahunya telah kena tercongkel, yang membuat ia jadi menjerit kesakitan. Dengan menggunakan ketika itulah Sye Pa melompat keluar dari kurungan lawan, serta terus melarikan diri. Setelah berlari-lari sesaat lamanya, di depan Sye Pa terbentang sebuah rimba, dengan tidak memperdulikan sesuatu, ia lantas menerobos masuk. Tapi mendadak di depan matanya berkelebat sebuah cahaya terang, ternyata sebatang Kim Leong Jiao telah melewat muka, nyaris wajahnya terkena serangan senjata cakar naga emas itu. Bersamaan waktunya dengan itu, tiba-tiba dari belakang terdengar Tan Chiyan membentak, hendak lari kemana kau, sia wacu. Berbareng dengan bentakan itulah Sye Pa merasa di belakangnya menyamber angin dingin, ia menginsyafi bahwa kini dirinya kembali diserang, cepai dibungkukan tubuhnya, dengan begitu serangan lawan kembali tidak berhasil mengenai sasaran. La Sye Pa juga tidak mau tinggal diam, dengan pedang mustikanya itu lantas. Membentangkan ilmu buli yang Louis Chong Kiam Hoat, hebat, permainannya, sehingga walaupun Chiyan sebagai seorang yang berkepandaian tinggi yang telah banyak pengalamannya, tapi ia seakan-akan tidak berdaya untuk menembus garis pertahanan Sye Pa, apalagi untuk melukainya. Di antara kedua orang itu segera terjadi suatu pertempuran dasyat, mereka masing-masing mengeluarkan ilmu simpanan untuk menjatuhkan lawannya. Kejadian itu membuat Tang Hoat dan lain-lainnya yang menonton dari sebelah samping jadi terpaku dibuatnya, sekali-kali mereka tidak menyangka bahwa hanya di dalam tempo tiga bulan saja Syeo Chu itu, La Sye Pa, telah memperoleh kemajuan yang demikian cepat. Pada suatu ketika Kim Leong Jao-nya Chiyan menyerang ke jalan darah Pai Chin Hiatnya Sye Pa. Untuk mengegos sudah tidak mungkin bagi Sye Pa, sehingga ia terpaksa harus menangkis senjata lawan dengan pedangnya dan terdengarlah se-eat. Berbareng dengan itu Kim Leong Jao Chiyan telah kena dibabat menjadi dua potong. Peristiwa itu membuat Chiyan jadi sangat terperanjat dan cepat-cepat melompat keluar kalangan. Ang Hoat yang menonton dari samping, ketika melihat kejadian itu, jadi sangat marah. Ia lantas hendak majukan diri. Tapi sekonyong-konyong di kedua sisi tubuhnya telah melayang sebuah bayangan, yang ternyata adalah Ma To'a Hou dan Ma Sen Hou yang telah mendahulunya seraya berteriak, Tidak perlu Ang Eloo Chiyan Pue ee capokan diri, baik Siao Chu itu serahkan kepada kami, dengan demikian kami juga jadi bisa sekalian membalaskan dendam saudara kami, sehabis berteriak begitu, dengan tidak memperdulikan aturan dari dalam kalangan Kang Ong lagi, kedua saudara itu sudah lantas menerjang La Sye Pa. La Sye Pa ketika melihat pedang pusakanya demikian tajam, hatinya jadi terlebih besar untuk menghadapi mereka, kini begitu melihat kedatangan kedua orang itu, hatinya tidak menjadi gentar karenanya. Ia sambut kedatangan kedua orang itu sambil mementangkan ilmu pedangnya yang hebat, demikian hebat permainan pedangnya itu, tak sampai beberapa jurus, kedua senjata lawannya telah terbabat menjadi dua potong. Kedua saudara BHA itu sudah lantas keluar kalangan. Kupiau dan lain-lainnya ketika melihat dengan beruntun La Sye Pa telah berhasil memukul mundur ketiga jago, di samping terperanjat mereka jadi sangat gusar, sehingga akhirnya mereka tidak memperdulikan segala aturan di dalam kalangan Kang Ong, lantas mengerubuti La Sye Pa. Tan Chie Yan yang pada saat itu telah mengganti pedang, berdiri di sebelah pinggir dan terus memperhatikan gerak-gerik Sye Pa. Di bawah kurungan sinar pedang dan golok, La Sye Pa memberikan perlawanan yang gigih dan pantang menyerah, dengan pedang pusakanya itu ia bentangkan ilmu En Chong Kiam Hoat, menjaga diri dengan rapatnya, malah kadang-kadang ia masih sempat untuk balas menyerang. Sehingga walaupun benar kala itu musuhnya berjumlah banyak, tapi di dalam waktu yang singkat mereka tak berdaya untuk menjatuhkan La Sye Pa. Setelah bertempur lagi untuk beberapa saat lamanya, mendadak Ang Li yang membentak, kau masih tidak mau meletakkan senjata untuk menyerah sehabis membentak begitu, ia perhebat permainan senjata rantai besinya. Kupiau dan lain-lainnya juga tidak ketinggalan, mereka juga memperhebat permainan mereka. La Sye Pa yang mengetahui bahwa sukar bagi dirinya untuk dapat lolos dari tempat itu, ia jadi berlaku sangat nekat pada suatu ketika ia menusukan pedang pusakannya ke arah Ang Hoat, hebat serta cepat tusukan itu yang membuat Ang Hoat mau atau tidak harus melompat mundur. La Sye Pa tidak mau menyianyakan kesempatan itu, segera menerjang keluar kurungan dan melarikan diri. Namun sebelum dia lari jauh, mendadak lengan kirinya telah tertamcap oleh sebatang hui itu atau golok terbang. Sambil menahan sakit La Sye Pa berpaling, terlihatlah bahwa wajah Ang Liang telah menjadi merah padam dan pada saat itu ia tengah mengayun tangannya dan terlihat lagi melayang sebatang golok terbang. Sye Pa memaksakan diri untuk menangkis jatuh golok itu dengan pedangnya. Tapi dengan demikian, Cie Yan kembali telah berhasil menghadang di depannya. Di dalam keadaan kritis bagi Sye Pa, sekonyong-konyong dari atas pohon turun hujan senjata gelap yang menyerang kerombongan Ang Liang dan kawan-kawan. Bila aku tidak dapat menangkap Syao Chu ini, takkan mau aku jadi orang teriak Ang Liang seraya memajukan diri. Dengan dikerubuti oleh kedua orang gagah yang ternama dari dalam kalangan Buen, kelihatannya tak lama lagi jiwa Sye Pa akan melayang di bawah tangan mereka. Rupanya aku harus menghantarkan jiwa secara penasaran keluh Sye Pa dalam hati. Di dalam keadaan kritis bagi Sye Pa, mendadak dari atas sebuah pohon besar yang berada di belakang Sye Pa telah terdengar suara. Orang tertawa dingin, berbareng dengan itu ada Tiat Lian Chu, Hui Hang Chiu, Hui Tu menyamber ke jalan darah Tan Tia Yen, Ang Liang, cepat serta hebat serangan itu. Kejadian itu memaksa Tia Yen dan Ang Liang mau atau tidak harus menyingkir ke sana kemariguna menghindarkan diri dari serangan tersebut. Dengan susah payah akhirnya mereka baru terhindar dari serangan hujan MGE atau senjata gelap itu. Namun sekali-kali mereka tidak mengetahui siapa yang menyerang mereka. Sambil membentak Kupiau telah menerjanglah Sye Pa, tapi sebelum sampai ketujuannya, mendadak ia berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah, ternyata ada sebuah Tiat Lian Chu yang mengenai pinggangnya, yang membuat ia jadi tidak dapat berkutik agi. Dari atas pohon telah terdengar orang membentak, tidak malukah kalian dengan mengandalkan tenaga banyak orang hendak melukai jiwa seorang Sya Wacu? Tanpa mengucapkan sepatah kata Ang Liang menghampiri bawah pohon, lalu secara tiba-tiba ia menggerakkan tangannya dan berbareng dengan itu ada sekelompok Tian Lian Chu yang menyerang ke atas. Sedang teman-temannya juga lantas mengikuti jejak si orang Sya Wacu itu. Dari atas pohon hanya terdengar suara orang tertawa dingin dan kembali ada Hui Hang Chiu, Tiat Lian Chu dan Hui Tu menyerang rombongan Ang Liang, yang memaksa Tan Tia Yen dan lainnya harus melompat mundur. Orang gagah dari manakah yang sedang bermain-main dengan kami? Harap suka memperlihatkan diri teriak Tia Yen. Tapi teriakan itu tidak diladeni oleh orang yang berada di atas pohon, malah kemudian ada sekelompok Lian Chu yang menyamber ke muka si orang Sya Tan itu. Tak ada lain jalan bagi Tia Yen selain harus lekas-lekas bertiarap, dengan begitu sekelompok senjata gelap itu lewat di atas punggungnya, malah ada beberapa biji yang menyerempet bajunya yang membuat Tia saking kagetnya jadi mengutikan keringat dingin. Dilihat dari caranya orang itu melepaskan senjata gelap, tak salah lagi orang yang melepasnya pasti adalah orang yang mempunyai kepandaian yang tinggi, pikir Tia Yen. Di lain pihak Ang Liang ketika melihat muridnya terluka, cepat-cepat ia menghampiri tempat itu untuk menolongnya, tapi sebelum ia sampai di tempat yang dituju, telah terdengar bentakan dari atas pohon dan bersamaan waktunya dengan itu telah melayang lima batang golok terbang lagi, yang memaksa Ang Liang harus cepat-cepat menyingkir dari situ. Ketika ia mengulangi lagi perbuatannya itu, kembali ada sekelompok Tia Tlian Chu menyerang dirinya, yang kembali membuat usahanya jadi gagal. Selagi Ang Liang melompat mundur, lagi-lagi ada sekelompok Hui Hang Chiu yang menyerangnya, kali ini Ang Liang tidak keburu untuk mengegos lagi, bahunya telah kena diserang, rasa sakit sampai menyerang ke ulu hati. La Siapa menggunakan kesempatan itu lari ke bawah pohon, lalu sambil menengadah ia berteriak, terima kasih atas pertolongan Elo Ocian Pue. Lekas kau bersembunyi, mereka hendak melepaskan senjata rahasia ke arah kita, kata orang yang berada di atas pohon. Betul saja, baru saja La Siapa mengumpat di balik pohon, mendadak terlihat Cia Yen, Ang Liang, Ang Hoat dan lain-lainnya telah menggerakkan tangannya, bagaikan hujan semua senjata gelap yang dilepaskan itu menuju ke atas pohon. Sungguh kebetulan, aku memang sedang kekurangan senjata ini, terima kasih atas kiriman kalian, kata orang dari atas pohon lagi sambil tertawa mengejek. Begitu sekalian MGI itu menerobos daun pohon yang rindang itu, tidak nampak jatuh lagi atau terdengar jeritan orang yang berada di atas pohon. Untuk sejenak keadaan menjadi sunyi. Tapi tak lama kemudian dari atas pohon telah turun hujan senjata rahasia, malah semakin lama jadi semakin lebat turunnya hujan itu. Cia Kim Tong dan Tian Jut Piao yang tidak keburu mengegos, masing-masing kena diserang oleh sebutir Tiat Lian Chu, yang membuat mereka jadi menjerit-jerit kesakitan, sedang temannya yang lain sudah jadi sangat repot untuk menghindarkan diri dari serangan MGI itu, di samping itu mereka segera insyaf bahwa bila keadaan itu berlangsung terus, pasti akan merugian mereka, maka jalan yang paling selamat ialah melarikan diri. Orang yang berada di atas pohon hanya tertawa besar dan tidak mengejar mereka. Belum pernah lah siapa melihat pertempuran dengan senjata rahasia yang begitu hebat, yang membuat ia jadi terpesnoal. Sampai pada suatu ketika di belakangnya ditepuk orang, ketika berpaling, ia lantas melihat bahwa di be'iakangnya telah berdiri seorang Laonia atau rahib perempuan tua, yang kala itu dengan wajah yang berseri berdiri di depannya. Sambil memberi hormatlah siapa berkata, terima kasih atas pertolongan Elo Ocian Pue tadi, kalau boleh saya bertanya siapakah gerangan nama Elo Ocian Pue yang mulia? Siapa gurumu? Dari Kunlun Pue atau dari Buliang Pue tanya Laonia itu dengan tidak menghiraukan pertanyaan siapa. Kisu adalah cuwiajik dari Kun Kunpe. Sedang Buliang Lihiyap Hosim Leng adalah sucowopoku, jawab siapa dengan penuh hormat. Bila demikian, oh ya, betul, engkau harus memanggil sucowiepo kepadaku, kata Laonia itu setelah berpikir beberapa saat lamanya. Barulah pada saat itulah siapa mengetahui bahwa rahib perempuan tua itu adalah Chiang Bunjin dari Buliang Pai, Biao Giok Sin Nye. Maka kembali si pemuda sila itu berlutut di depan ahli waris dari cabang Buliang itu. Tindakan Sumoiku sungguh sembarangan, mengapa ia membiarkan seorang anak kemarin mengembara seorang diri di dalam kalangan Kang O, kata Biao Giok Sin Nye lagi. Perkataan itu membuat wajah La Siepa menjadi merah, kemudian ia menceritakan karena suatu salah paham, membuat Cie Lisiye jadi kabur dan maksud perjalanan yang terutama kali ini ialah hendak mencari Nona Cie. Bagaimana rupa Cie Lisiye itu tanya Biao Giok Sin Nye setelah mendengar penuturan Ciepa. La Siepa segera melukiskan bentuk muka serta tubuh Nona itu. Tahukah engkau kini ia berada di mana tanya Biao Giok Sin Nye seraya tersenyum. La Siepa menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Kenapa engkau terus mencari padanya tanya Biao Giok Sin Nye lagi? Karena aku ia jadi melarikan diri dan mengembara di dalam kalangan Kang O, maka sudah seharusnya aku mencarinya, walau sampai ke ujung langit sekalipun kata La Siepa dengan bersemangat. Bila demikian kau carilah dia di kota Lanciu, Biao Giok Sin Nye berkata sambil tertawa besar. Sehabis berkata demikian, dengan sekali mencelat saja tubuhnya rahip wanita tua, yang menjadi suci Yeho Simling telah lenyap dari pandangan La Siepa. Dengan tidak sengaja La Siepa telah berhasil menemui jejak Nona idamannya, membuat ia jadi sangat girang, dengan sekali. Lompat saja telah berada di atas kuda, kemudian melarikannya menuju ke kota Lanciu. Jarak antara Sinsia dengan Lanciu tidak begitu jauh, maka setengah jam kemudian sampailah ia di tempat yang dituju, yaitu kota Lanciu. Lanciu ternyata adalah sebuah kota yang ramai dan barulah pada saat itulah si Yepa agak bingung, di mana harus mencari Cie Lissie. Walaupun demikian, si Yepa terus mencari si Nona di tempat-tempat yang ramai, tapi biar ia telah mencari selama 2-3 jam lamanya, tapi tetap tidak berhasil menemukan Nona idamannya. Baru sekaranglah si Yepa agak menyesal, mengapa tadinya ia tidak menanyakan alamat Lissie dengan jelas kepada Biao Giok Sin Nye. Pada waktu itu matahari telah condong ke sebelah barat, Lissie pas segera mencari sebuah rumah penginapan tingkat tengah dan menginap di situ dengan menggunakan nama Samaran. Malam itu pemuda Sila ini tidak bisa tidur, pikirannya selalu terbayang ke diri si Nona dan akhirnya ia bertekad bahwa bisa ia harus mencari jejak si Nona kembali, kemudian ia memukul-mukul telapak tangannya dengan kepalanya sendiri, itu menandakan akan ketetapan hatinya. Namun mendadak di luar jendela terdengar suara tertawa, di bawah penerangan Seng Dewi Malam, tampak berkelebat sebuah bayangan. La Syepa cepat-cepat melompat turun dari pembaringan dan membuka jendela, masih sempat terlihat olehnya sebuah bayangan yang langsing berkelebat dari situ, seperti potongan seorang wanita. Melihat ini hati Syepa jadi tergerak, lantas melompat keluar dan menyusul bayangan tersebut dari kejauhan. Bayangan tersebut bagaikan mengetahui bahwa dirinya dikejar orang, ia jadi mempercepat langkahnya, setelah membelok beberapa tikungan, akhirnya bayangan itu lenyap dari pandangan Syepa. Ketikalah Syepa melihat tempat di mana bayangan tadi menghilang ternyata adalah sebuah rumah penginapan yang berleteng, tapi keadaan di situ telah sunyi-senyap. Setelah berdiam sesaat lamanya, La Syepa tetap tidak melihat lagi bayangan itu keluar, ia mengira bahwa matanya mungkin telah lamur atau barangkali karena terus-terusan teringat akan Cielisie, sehingga bayangan tadi merupakan hayalan saja. Maka akhirnya terpaksa ia balik ke kamarnya dan tidur. Pada keesokan harinya, setelah mandi, Syepa mencari jongos dan menanyakan bahwa di loteng tingkat 2 apakah ada tinggal seorang gadis. Tiam Syao Jye atau jongos itu ketika mendengar pertanyaan itu, sambil tersenyum menjawab, di dalam rumah penginapan ini selamanya tidak tersedia wanita hina, bila Hekkoan, cuontamu, hendak mencarinya, hendaknya di lain tempat. Aku bukannya hendak mencari wanita hina, aku hanya mencari seorang gadis yang tinggal di sini, potong Syepa. Harap Hekkoan jangan tergesa-gesa, nanti sebentar malam aku tolong mencarikankah seorang yang manis, aku tanggung engkau akan puas, kata si jongos sambil tersenyum. Perkataan itu membuatlah Syepa jadi sangat mendongkol dan marah, saking mendongkolnya, ia jadi tidak bisa mengucapkan suatu perkataan dan terus meninggalkan si jongos. Sekeluarnya dari dalam hotel, sejak pagi terus sampai tengah harilah Syepa menjelajahi jalan besar maupun genggang kecil. Pada suatu ketika mendadak perutnya merasa lapar, ia lantas masuk ke sebuah rumah makan. Namun, walaupun ia telah duduk sampai setengah hari lamanya, tapi pengurus rumah makan itu tetap tidak menghiraukannya, mereka seperti juga tidak menganggap La Syepa sebagai seorang tamu. Ahimiala Syepa jadi tak dapat menahan. Sabarnya, baru saja ia hendak melampiaskan ke mendongkolannya, mendadak dari luar telah masuk seorang tua dan di belakangnya mengikuti seorang nona manis. Pengurus rumah makan itu begitu melihat kedatangan kedua orang itu, sudah lantas menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri dan berkata, Oh Welo Oya, barang yang tuan pesan itu telah hampir selesai, sebentar lagi kami pasti akan mengirimkannya ke Lian Kichung. Bagus, hendaknya diantarkan tepat pada waktunya, kata orang yang dipanggil Oh Welo Oya. Si pengurus rumah makan itu sudah beruntun memanggutkan kepalanya Sambi berulang menyatakan baik dan akhirnya berkata, Si Yau Jin Kira Oh Welo Oya beserta Cian Kin, Putri Tuan yang terhormat, tentunya merasa lapar, mari silahkan duduk, aku akan suruh membuatkan beberapa macam masakan yang lezat. Sambil menganggukkan kepala kedua orang itu mengambil tempat duduk. Kala itulah siapa sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi dan membentak, Hai pengurus, kau sungguh sangat menghina orang, mengapa tadi aku hendak pesan engkau bilang tidak ada? Heikoan, sungguh tidak kebetulan bahwa hari ini semua makanan di sini seluruhnya telah dipesan oleh Lian Kichung. Mengapa mereka bisa ada tanyalah siapa? Mereka telah memesan terlebih dahulu, Sudahlah, bila Heikoan hendak makan, carilah rumah makan lain, kata pengurus rumah makan itu dengan rumen sombong. Siapa tak dapat menahan kesabarannya lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata, dijotoskan bahwa pengurus rumah makan itu, yang membuat Tongkoan atau pengurus itu jadi berteriak kesakitan. Kau kira aku akan makan dengan cuma-cuma bentaklah siapa sambil melemparkan selempeng perak ke atas meja, kemudian ia berkata lagi, Kau masih tidak mau menyediakan barang makanan untukku? Sebelum Tongkoan itu menjawab, orang tua yang tadinya telah duduk, sambil bangun berkata, Saudara, jangan kau ladeni orang semacam itu, bila engkau tidak keberatan, baik kau duduk bersama-sama kami. La Siapa yang tidak ada alasan untuk menolaknya jadi duduk semoja dengan orang tua itu. Lalu mereka saling memperkenalkan nama masing-masing. Orang tua itu ternyata adalah Giyok Yen Lin Oulun dan gadis yang mengikutinya ialah puterinya Ong Fong. Walaupun nama Oulun telah termasir di dalam kalangan buli ini, tapi ternyata Siapa tidak mengenalnya. Sebaliknya Oulun begitu mendengar nama La Siapa, ia mengira bahwa pemuda Sila itu adalah orang Tibet dan sambil tersenyum ia berkata, Pada dua tahun yang lalu Eloho pernah datang ke Tibet, di sana sungguh suatu tempat yang bagus. Ah Eloho Chian Pue bisa saja, keadaan di sana mana bisa menang dengan di sini, katalah Siapa. Demikianlah ketiga orang itu terus bercakap-cakap dengan riangnya. Sampai akhirnya pembicaraan mereka sampai ke soal berbagai macam cabang persilatan, mendadak Oung Fong menyela, Siowoy kira cabang persilatan dari Tibet adalah Tian Oupen nomor satu. Kenalkah engkau dengan Lali atau Tai Su tanyalah Siapa agak kaget? Beliau adalah guruku, jawab Oung Fong cepat. Sambil mengeluarkan perkataan Oh, Siapa berkata, Bila demikian Siow Tei ee bila bukannya Suheng Nona tentunya menjadi sute emu. Perkataan itu membuat orang banyak jadi kaget berbareng di rang, sedang Oung Fong sambil tertawa besar telah berkata, kiranya kita orang sendiri. Sejak saat itu panggilan antara mereka diubahnya dan ketiga orang itu terus melanjutkan makan minum dengan girangnya. Sampai pada suatu saat Oung Loon berkata, Hian Tit, Bila engkau tidak ada urusan lagi yang akan diurus, aku akan membawamu pergi ke suatu tempat. Kemana? Pernahkah engkau mendengar nama Lian Kitsung Lian Lian Seng Lian tanya Oung Loon walaupun Siow Tit belum mengetahuinya, tapi sebentar lagi pasti akan mengetahuinya, jawab Siapa cepat. Toa Suko, apa makna kata-katamu itu tanya Oung Fong heran. Ditanya demikianlah Siapa hanya tersenyum-senyum saja, dari dalam jubahnya dikeluarkannya kitab nama-nama orang yang termasyur di dalam kalangan Kang Oung. Setelah membalik beberapa halaman, ia lantas membaca, Lian Kitsung Lian Seng Lian adalah seorang yang bergelar Hogan Bun atau Nyamuk Bermata Api, menjadi pemimpin dari rimba persilatan dari barat laut daratan Tiongkok dan menjagoi kota Lanciu. Kepandaian silat orang ini sangat tinggi dan menggunakan senjata Kijau Kiat dan di samping itu ia juga sering menggunakan senjata rahasia yang diberi nama Hui Inpa, sangat lihai dan hebat senjata itu. Oung Lung jadi tertawa berkakahan ketika mendengar keterangan itu dan berkata, Hiantit, aku akan membawa menemui dia. La Siapa sudah lantas menutup kembali buku itu. Oung Fong yang merasa heran dan tertarik, segera mengulurkan tangannya meminjam buku itu, lalu dibacanya dengan teliti. Untuk apa kita menemui di atanya La Siapa? Hari ini adalah hari ulang tahunnya, orang gagah dari empat penjuru pada datang mengunjunginya, maka engkau juga harus berkenalan dengannya. Oung Lung menjelaskan. La Siapa yang selalu teringat akan Cie Li Siye, baru saja hendak menolaknya, tapi Oung Lung telah berkata lagi, hari ini banyak orang gagah yang berkumpul di situ, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk berkenalan dengan mereka. Mendengar itu hatilah Siapa jadi tergerak dan ia pun tidak menolak lagi. Ketiga orang itu, setelah duduk pula sampai beberapa saat lamanya, kemudian mereka sama-sama berangkat menuju ke Lian Kichung. Lian Kichung ternyata terletak di bagian barat dari kota Lan Chiu. Ketiga orang itu menuju ke situ dengan langkah perlahan dan tak lama kemudian sampailah mereka di tempat yang dituju. Terlihat oleh mereka ada sebarisan Shun Teng yang berdiri di depan rumah keluarga Lian, rupanya mereka bertugas untuk menyambut para tamu. Oung Lung lantas menyerahkan kartu merah kepada mereka, tak lama kemudian terlihat pintu tengah dibuka lebar dan dari dalamnya datang monyongsong kedua putra Lian Seng Liang yang masing-masing bernama Lian Cucun dan Lian Cukyat. Sungguh beruntung hari ini Elo Ohu mendapat kunjungan dari Owe Lo Ocian Pue Te, kata Lian Seng Liang begitu Oung Lung bertiga sampai di dalam. Sengaja hari ini Elo Ohu datang bersama kemenakan Oung Sye dan putri Ku Oung Fong kemari untuk memberi selamat kepada Lian Cun Chu, kata Oulun Oulun karena takut terjadi hal-hal yang diluar dugaan dan di samping itu untuk menghindarkan kecurigaan, maka sengaja ia mengatakan La Sye Pa sebagai kemenakannya yang bernama Owe Sye. Dengan sekali lihat sajalah Sye Pa mengetahui bahwa Tuan Rumah adalah seorang yang agak licik. Pada saat itu di dalam ruang tamu telah penuh dengan tetamu. Seng Liang lantas menyelahkan Oulun bertiga duduk di tempat tamu yang terhormat. Kala di tempat tamu yang terhormat itu telah duduk seseorang. La Sye Pa lantas mengenalinya bahwa orang itu adalah Tau Lantu yang pernah dijumpainya di atas Bun Seng Hang pada tiga atau empat bulan yang lalu. Tau Lantu ketika melihat La Sye Pa, ia jadi agak heran. Sudah lama saya mendengar nama besar dari Ang Hoa Tai Hiap dan sungguh beruntung hari ini aku dapat menjumpainya, kata Oulun kepada Tau Lantu sambil Ye merangkap tangannya. Jangan seji Ye, kata Tau Lantu dengan dinginnya. Dua tahun yang lalu Eloho pernah pergi ke Sichong dan pernah bertemu dengan Leng Su Heng Kim Leong Chu To Alama, kata Oulun lagi. Oulun yang menyaksikan dari samping jadi kurang senang melihat tingkah laku Tau Lantu itu, tapi ia masih dapat menekan perasaannya itu. Oulun setelah beromong-omong sebentar, ketika melihat Tau Lantu selalu menjawabnya dengan sepatah dua kata saja. Hatinya jadi sangat tidak enak dan mendongkol, maka kemudian ia tidak berkata-kata lagi. Tak lama kemudian terlihat ada dua orang cunteng yang masuk memberi sebuah kotak merah yang besar dan masih ada lagi sebuah kotak lainnya, rupanya itu adalah barang antaran. Ketika Seng Liang memperhatikannya, sambil tersenyum ia berkata, rupanya mereka juga datang kemari. Kemudian ia menyuruh kedua putranya untuk menyambut orang yang baru datang itu dan kemudian dipersilahkan duduk di tempat tamu yang terhormat. Orang yang baru datang ternyata berjumlah tujuh orang. Begitulah siapa melihat, ia jadi terperanjat berbareng Girang. Terperanjat ia tidak sangka bahwa Kuan Sye Lyokan dan Ye Utsu Huoshio bisa datang ke situ dan Girang memang sungguh kebetulan ia hendak mencari mereka untuk diberi kisikan. Ye Utsu Huoshio begitu melihat La Sye Pa ada di situ, sambil tersenyum ia berkata, saudara kecil, ternyata engkau juga datang kemari. La Sye Pa cepat-cepat berdiri dan memberi hormat kepada paderi itu. Jangan sejiye, tak usah sungkan, kata Ye Utsu Seraya menekan sepasang bahwa La Sye Pa sambil mengerahkan tenaga dalamnya, maksudnya ia lah hendak membuat malu La Sye Pa. Tapi tidak sangka bahwa La Sye Pa tetap berdiri di tempatnya yang semua, malah telah berkata Seraya tersenyum, silahkan duduk Ye Utsu Huoshio, sehabis berkata demikian, ia balik menekan bahwa Ye Utsu Huoshio Seraya mengerahkan tenaga dalam yang telah mendapat kemajuah pesat itu, yang membuat Ye Utsu Huoshio mau atau tidak jadi harus duduk. Kejadian itu membuat si paderi menjadi malu dan terperanjat. Tak terkecuali Kuan Sye Lyokan jadi amat terkejut dan di dalam hati mereka masing-masing berkata, tidak sangka si Ye Utsu itu bisa memperoleh kemajuan yang demikian cepat. Silahkan Ta Isu duduk di sini, kata Seng Liang Seraya tersenyum. Setelah ketujuh orang itu mengambil tempat masing-masing, Chuan Rumah sudah lantas berkata, terima kasih saya ucapkan akan kesudian saudara-saudara untuk datang kemari. Toulun tuh terus memandang ke arah Ye Utsu Huoshio Seraya tertawa dingin. Sedang Oulun memandang ke arah La Sye Pa Seraya memanggutkan kepalanya sampai beberapa kali. Sungguh hebat kepandayanmu saudara kecil, tidak aheran bila Kim Lyong Jiao juga jatuh di tanganmu, kata Yang Ki Lyong. Walaupun peristiwa La Sye Pa melawan Tan Chiyan, Ang Liang dan lain-lainnya baru terjadi kemarin, tidak sangka Kuan Si Lyokan telah mengetahuinya. Dengan demikian dapat diketahui betapa liahainya pendengaran ke-6 saudara Yam itu. Tak berani saya menerima pujian itu, kata Sye Pa Seraya memberi hormat. Kedatangan saudara-saudara kemari sungguh memberi muka terang kepadaku, mari, mari kita minum tiga cawan. Sehabis berkata demikian, dengan tangan sendiri ia tuangkan arak ke cawan para tamunya, hanya di cawannya sendiri diisi cuma separuh. Silahkan diminum kata Seng Liang kemudian Seraya mengangkat gelas. Dibiarkan para tamunya pada minum terlebih dahulu, sedang ia sendiri sudah segera mengerahkan tenaga dan bersamaan dengan itu, arak yang berada di dalam cawan telah menjulang tinggi menuju ke mulutnya dan sebentar saja telah kering. Sambil tersenyum diletakannya cawan itu. Orang banyak yang melihat kejadian itu mengetahui bahwa tadi tuan rumah sengaja memamerkan kepandainya, maksud perbuatannya itu ialah meminta kepada orang banyak, bila ada urusan apa-apa yang mengganjel di dalam hati masing-masing, atau hendak menggunakan kesempatan itu hendak membalaskan sakit hati, hendaknya pembalasan itu tidak dilakukan di rumahnya dan sebaiknya diselesaikan di luar saja. Melihat keadaan itu Tau Luntuh hanya tertawa dingin. Sungguh hebat perbuatan Elo Ocian Pue tadi, hati saya jadi tertarik untuk mencobanya, kata O Fong seraya bangun. Jangan berlaku lancang Fong Jie bentak O Lun, kemudian sambil menghadap kepada Leo K'an dan Ye U Tu, ia melanjutkan perkataannya, harap saudara sekalian memaafkan perbuatan putriku tadi, baik sekarang aku menghidang secawan arak kepada saudara sekalian sebagai pernyataan maafku itu. Sehabis berkata demikian, ia lantas mengangkat teh koan arak itu dengan kedua tangannya, lalu mengerahkan tenaga dalam di tangan kirinya, sedang tangan kanannya memegang kuping teh koan itu. Terlihatlah kemudian dari mulut teh koan itu menyembur keluar arak dan menuangkan arak kecawan para tetamu sampai penuh, sedikit pun tidak tumpah. Perbuatan O Lun itu membuat orang banyak jadi terperanjat. Rupanya memang tidak kosong nama orang tua, ini, kata Seng Liang di dalam hati. Dengan memeranikan diri Elo Ohu menyelahkan saudara sekalian mengeringkan arak yang terdapat di cawan masing-masing kata O Lun Bila Owe Lo Ocian Pue yang menyelahkan minum, kami juga tidak berlaku sejai lagi, mari saudara-saudara kita minum. Sehabis berkata demikian, ia keperak meja dengan kedua belah tangannya, yang membuat kedua belas cawan itu jadi terpental naik sampai sedepa tingginya. Orang banyak sudah lantas menanggapinya dan meminum isinya hingga kering. Tapi hanya Tau Lun Tu yang tidak meminumnya. Tau Lun Tu To Ako, mengapa tidak diminum araknya? Tanya Liang. Sudah ku minum habis, kata Tau Lun Tu Seraya mengangkat telapak tangan kirinya yang tadinya diletakkan di atas cawan itu. Ketika orang banyak memandang ke dalam cawan, mereka mendapat kenyataan Baon Fa memang benar cawan itu sudah kering, setete sarak pun tidak terdapat di dalamnya. Ternyata tadi Diam-Diam Tau Lun Tu mengerahkan Wee Kangnya ke telapak tangan kirinya dan menyedot arak yang terdapat di dalam cawan itu melalui pori-pori yang terdapat di permukaan telapak tangan kirinya itu. Inilah suatu ilmu batin tingkat tinggi yang jarang ditemui di dalam kalangan Kang O, yang membuat orang banyak jadi pada terperanjat berbareng kagum. Kedua bangku ini diatur di atas bangku tuan rumah, tampaknya kedua tamu itu pasti terlebih tinggi tingkatannya dari Tau Lun Tu, pikirlah siapa. Sehabis berpikir demikian, mendadak ia mendapat suatu pikiran lain, segera pergi ke Wee Che. Lalu dikeluarkannya kitab nama-nama orang termasyur di dalam kalangan Kang O, dengan teliti diperhatikan isinya, setelah membalik beberapa lembar, terlihat olehnya ada kalimat yang berbunyi demikian, Tau Lun Tu adalah salah seorang jago dari Ang Hoa Pei, ia menggunakan Tai Eng Chiang dan tindakannya sangat kejam dan keji, selamanya ia tidak memakai senjata. Ilmu silatnya juga tidak di bawah Goan Chin Sian Su ataupun Biao Giok Sin Ni Ye, bila bertemu dengannya harus hati-hati. Di dalam kitab itu yang menyuruh orang berlaku hati-hati hanya di lembar dan di bagian itu saja. Maksud kedatanganku kemari selain untuk mencari Cie Lisiye juga untuk memberi kisikan kepada Yang Kilyuan, Kiat, mengapa aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk memberitahukan kepada mereka, pikirlah siapa. Sehabis berpikir demikian, ia lantas kembali ke tempat duduknya. Terlihatlah sekarang bahwa di dalam kursi yang tadinya kosong kini telah diduduki orang. Salah seorang di antaranya adalah seorang laki-laki berkumis dan berpakaian secara orang militer berpangkat, orang itu ternyata adalah Tio Kok Hin, siupai dari kota Lanciu. Sedang yang seorang lagi adalah seorang nona manis, Chuan Rumah memperkenalkannya sebagai nona The, tapi La Siepa telah mengetahui bahwa nama lengkapnya adalah The Hulie Chu. Pertemuan itu sungguh diluar dugaan La Siepa maupun Hulie Chu. Ternyata The Hulie Chu setelah ditolak cintanya secara halus oleh La Siepa, dari cinta berubah menjadi benci, begitu hebat rasa benci itu, ia jadi tidak kembali ke kota Lhasa dan mengembara ke sana kemari, akhirnya sampai di kota Lanciu. Nona The adalah seorang gadis yang terhormat. Maka setelah ia merasa betapa menderita seseorang yang mengembara di dalam kalangan Kang La Wia jadi sedikit menyesal, maka akhirnya ia minta bertemu dengan siupai dari kota Lanciu itu. Tio Kok Hin sebetulnya tidak kenal dengan nona The, tapi begitu ia mengetahui bahwa Hulie Chu adalah puteri dari The Cenggong, lantas menyambutnya dengan manis, di samping menemani si nona berpesiar di kota Lanciu, ia juga lantas memberitahu kepada The Cenggong bahwa sekarang puterinya berada di kota Lanciu. Dengan demikian akhirnya si nona jadi kenal dengan Lian Sengliang. Baiklah siapa maupun The Hulie Chu, begitu saling bertemu muka, wajah mereka jadi berubah menjadi merah dan tidak mengatakan suatu apa. Dengan roman benci The Hulie Chu memandang O Fong, ia mengira bahwa nona O adalah Cie Lissie. Yang kucari belum kutemukan, sudah berjumpa dengannya lagi, keluhlah siapa dalam hati. The Hulie Chu adalah seorang yang bermulut tajam, sambil memandang O Fong dan La Sie Pah, ia terus mengeluarkan kata-kata sindiran. Pada mulanya O Fong tidak tahu dirinya disindir, tapi akhirnya ia insyaf dan mengetahui bahwa nona The itu salah paham, yang mengira dirinya adalah tunangan La Sie Pah. Tapi dasarnya orang yang nakal dan mungkin juga semua sifat wanita begitu. Setelah disindir, ia jadi hendak membalasnya, ia balik menyindir Hulie Chu, sehingga akhirnya di antara mereka berdua terjadi suatu perang mulut, semakin lama jadi semakin seru. Walaupun di dalam hati Tuan Rumah kurang senang, tapi karena memandang kedudukan The Hulie Chu, ia jadi tidak dapat berbuat suatu apa. Di dalam keadaan demikian, mendadak di pintu luar terdengar bunyi seruling, mendengar ini Seng Liang jadi gembira, segera berdiri dan berkata kepada orang banyak, Cui Ye, hari ini Allah Ohu bermaksud hendak lebih bikin meriah pesta ini, maka sengaja mengundang seorang penjual silat kemari untuk diperlihatkan kepada saudara sekalian dan tentunya akan menambah kegembiraan Cui Ye. Sehabis berkata demikian, ia segera menepuk tangan dan masuklah tiga orang penjual silat. Yang menjadi kepala adalah seorang tua dan di belakangnya mengikuti dua orang, yang seorang adalah seorang nenek dan yang seorang lagi ialah seorang gadis cantik di tangan mereka masing-masing membawa peti, tambur dan alat-alat lainnya. Begitu masuk si orang tua sudah lantas memberi hormat kepada orang yang hadir di dalam perjamuan itu dan berkata dengan suara keras, Cuan-cuan yang kami hormati, hidup Elo Ohu selamanya hanya mengandalkan dari hasil penjualan silat. Hari ini Lian Elo Oya mempercayai kami untuk membuka pertunjukan di sini, untuk mana Elo Ohu mengucapkan syukur dan terima kasih. Bila nanti permainan yang kami pertunjukan kurang menarik, harap sudi dimaafkan. Hai Elo Ohu tahu Cie kau boleh mempertunjukan segala yang paling menarik hati, aku Lian Sengli yang selamanya tidak akan merugikan orang, pasti akan membayar kalian dengan harga tinggi. Sebagai pembukaan Elo Ohu hendak main piring, harap Cuan-cuan tidak mentertawakannya, kata Cie Eng setelah mengiakan perkataan Cuan rumah. Sehabis berkata demikian, ia segera membuka peti dan dari dalam peti itu dikeluarkannya sepuluh piring kecil. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata dilontarkannya piring-piring kecil itu ke tengah udara, lalu ditangkapnya kembali untuk kemudian terus dilemparnya lagi. Perbuatannya itu terus dilakukan berulang-ulang, tiada sebuah pun dari piring itu yang jatuh di tanah. Tak lama kemudian terdengar Cuan Cie Eng membentak, Pian, kesepuluh piring kecil itu saling tindih dan kemudian membuka sebuah garis lurus, perlahan-lahan jatuh di tanah si orang tua Cie Kuan itu. Tapi tak lama kemudian ia kembali melontarkan piring-piring itu sambil membentak Pian, kesepuluh piring itu kembali berubah bentuk, sebentar membentuk segitiga dan sebentar lagi membulat seperti bentuk telur, sampai akhirnya membentuk huruf Hu, selamat dan bahagia permainan si tukang sulat Cie Kuan itu sangat cepat, tak sebuah piring. Kecil pun yang jatuh di tanah, membuat orang yang menyaksikan pada berteriak memuji. Seng Liang yang diam-diam memperhatikan The Hou Lye Chu, ketika melihat Sin Onah rupanya sangat tertarik akan pertunjukan itu, sehingga ia tidak lagi melanjutkan perang mulutnya dengan Ong Fong, hati orang Shulian itu jadi sangat girang, cepat-cepat berteriak, sungguh bagus permainanmu Eloo Taujie. Setelah mengucapkan terima kasihnya atas pujian itu, Kuan Eloo Taujie berkata, baik, kami akan menghidangkan lagi sebuah pertunjukan lain yang lebih menarik hati. Terlihat kemudian si nenek berdiri di tengah ruangan, lalu meminta sebuah media untuk diletakkan di depannya, kemudian ia meletakkan sebuah kurungan ke atas media itu. Di dalam kurungan itu terdapat seekor rayam kecil. Tak lama kemudian tampak si nenek menutup kurungan ayam itu dengan sehelai kain. Ayam kecil akan berubah menjadi besar katanya kemudian sambil tersenyum. Ketika dibuka kain penutup kurungan itu benar saja ayam kecil telah berubah menjadi seekor rayam yang besar. Orang banyak jadi pada bertepuk tangan sambil memujinya. Dalam pada itu terlibat si nenek telah menutup kembali kurungan ayam itu dan berkata, setelah ayam kecil berubah menjadi besar, kini ayam akan pergi. Ketika kain penutup itu dibuka, di dalam kurungan telah menjadi kosong melompong, entah ayam besar itu telah pergi kemana. Kejadian itu kembali membuat orang yang menonton jadi pada bersorak saking kagumnya. Siapakah di antara cuan-cuan yang sudi meminjamkan topi tanya nenek itu kemudian? Sambil tersenyum tau lun tu membuka topinya kemudian diserahkan kepada nenek itu. Elo ya, topimu bisa berubah, cuan mau topimu berubah menjadi apa? Si nenek jadi tersenyum ketika mendengar perkataan itu, kemudian ia membulak-balik topi tersebut, cepat gerakannya, sehingga walaupun tau lun tu telah memperhatikannya dengan seksama, ia tetap juga tidak dapat melihat jelas gerakan tangan nenek itu. Sesaat kemudian, mendadak topi tersebut telah lenyap. Sedang mulut si nenek telah berkemak kemik, entah apa yang diucapkannya, sampai akhirnya ia mengulurkan tangannya ke udara dan seakan-akan mencengkeram sesuatu dan berkata, topi berubah menjadi emas, setampun akan merasa lega. Sehabis berkata demikian, ia membuka telapak tangannya, terlihatlah di atas telapak tangan itu terdapat segumpal emas. Coba bawa kemari bentak tau lun tu. Elo ya, setiap pemain sulap ada tiga larangan, kata nenek itu sambil tersenyum. Apa tanya tau lun tu? Larangan pertama penonton tidak boleh berdiri di belakang, kedua para penonton tidak boleh dekat. Yang ketiga potong tau lun tu. Setiap penonton tidak diperkenankan melihat barang sulapan, jawab si nenek. Penjelasan itu membuat tau lun tu jadi sangat marah, Ia berkeras hendak melihatnya juga, yang membuat si nenek jadi bohwat. Akhirnya sambil tersenyum ia berkata, Bila demikian aku serahkan benda ini kepadamu. Sehabis berkata demikian, ia lantas melemparkan emas itu ke arah tau lun tu. Ketika emas itu telah hampir sampai di dekat tau lun tu si nenek telah membentak. Pian. Pian sama dengan berubah. Ketika sampai di tangan tau lun tu, emas itu lenyap dengan mendadak dan sebagai gantinya adalah sebutir telur ayam, tapi karena tadi tau lun tu menangkapnya dengan keras, membuat telur itu jadi pecah di tangannya, sehingga telapak tangannya penuh dengan putih serta kuning telur. Kejadian itu membuat semua orang yang hadir di situ jadi pada tertawa berkakahan. Selagi tau lun tu marah mendadak si nenek telah mencelat ke belakangnya dan menepuk bumbungnya perlahan-lahan dan menarik kupingnya. Ketika nenek itu membuka kepalanya, di atas telapak tangannya terdapat sebuah benda kuning yang amat bersinar. Mengapa emas ini bisa lari ke dalam kuping kata si nenek seraya tersenyum. Orang banyak kembali jadi tertawa besar dan bersorak dengan riuhnya. Tau lun tu sudah menjadi sangat gelusar dan membentak. Kemari sambil membentak begitu ia ulurkan tangannya untuk mencengkeram tangan si nenek, setelah berhasil mencengkeram tangan tersebut, ditariknya dengan keras. Perbuatan tau lun tu membuat orang banyak jadi sangat terkejut, mereka mengira kali ini si nenek pasti akan celaka, bila tidak mati tangannya tentu akan patah. Siapa sangka, wajah si nenek ternyata tetap berseri dan membiarkan tangannya ditarik. Sebaliknya tau lun tu yang semakin menarik jadi semakin terperanjat, sebab tangan si nenek ternyata sangat lemah seperti kapas, bagaikan tiada daging dan tiada tulang. Tak lama kemudian mendadak si nenek itu membentak pian dan tangannya terlepas dari cekalan tau lun. Tu dan barang yang dicekalnya tadi ternyata telah kena direbut oleh tau lun tu. Namun barang yang berada di tangan tau lun tu kini bukan lagi gumpalan emas, tapi gumpalan bulu onta, yang tak lain daripada topinya atau tepatnya kopiahnya sendiri. Kembali orang banyak jadi bersorak dan memuji akan permainan yang dapat dilihat, hanya tau lun tu seorang yang berdiam diri dan wajahnya jadi merah padam saking malu dan kagetnya sebab ia tidak sangka bahwa nenek itu ternyata adalah seorang yang berkepandayan tinggi. Kuan Eloo Taujie telah majukan diri dan sambil memberi hormat kepada para hadirin ia berkala, bila pertunjukan tadi kurang memuaskan, harap Tuan Sudi Sudi memaafkan sedang si nenek hanya senyum-senyum saja dan kemudian berdiri di sebelah samping. Lian Seng Liang ketika melihat pertunjukan tadi, ia mengetahui bahwa nenek itu bukan orang sembarangan, segera majukan diri, sambil memberi hormat berkata, Semhue orang gagah dari golongan manakah? Sebelum Seng Liang habis berkata, telah dipotong oleh si nenek, kami adalah penjual silat biasa, mana berani menerima panggilan sebagai orang gagah, silahkan Lian Eloo ya duduk, nanti anak perempuanku akan menunjukkan sedikit kepandayannya. Lassie Parasaras pernah mendengar suara nenek itu, yang membuat hatinya jadi curiga, tapi ketika ia memandang kepada romen nenek itu, ia tidak mengenalnya, sehingga akhirnya ia tetap berdiam diri saja. Gadis penjual silat itu dengan malu-malu melangkah ke tengah-tengah lapangan, sedangkan kedua orang tua itu sudah lantas berbaring di atas tanah dengan menghadapkan muka mereka ke atas. Mulai perintah orang tua itu, si nona sudah lantas menjelat sampai semet terlebih, lalu setelah bergulingan di atas di tengah udara, lalu dengan ringannya jatuh di kedua kaki si orang tua yang memangnya sengaja diangkat itu. Kemudian tampak si orang tua menggerakkan kakinya, tubuh gadis itu kembali melayang ke atas dan lalu jatuh di kaki si nenek. Kejadian itu terus berlangsung, yang membuat si gadis seperti juga bola, sebentar terbang kemari dan sebentar lagi terbang ke sana. Pada suatu ketika mendadak si orang tua si kuan membentak, pian, di atas udara mendadak si nona mengubah gerakannya seperti lohien atau belibis jatuh, kemudian terdengar bentakan lagi, pian titik. Gerakan si gadis jadi berubah lagi, kalau tadi menggunakan gerakan lohien, kiri memakai gaya hoiho atau macan menerkam. Demikianlah seterusnya nona itu selalu menurut apa yang diperintahkan oleh orang tua itu, sebentar ia menggunakan gerakan teng liong atau ular naga memperlihatkan diri, di lain saat ia menggunakan gaya huiho atau burung hang terbang, sebentar kemudian memakai kerpunma atau kuda lari serta tiawa atau kodok lompat dan sebagainya. Semua gerakannya itu amat indah dan menawan hati setiap orang yang melihatnya, sehingga semua mati yang berada di ruangan perjamuan itu ditujukan ke diri si nona. Sebelum permainan itu selesai dipertunjukkan, di luar ruang tamu itu terdengar orang berteriak bagus, yang membuat semua orang yang berada di dalam ruang itu jadi sangat terperanjat, tak kecuali dengan ketiga orang penjual silat itu, mereka segera menghentikan permainannya. Di luar ruang tamu itu telah berdiri tiga orang, yang berdiri di tengah-tengah adalah seorang tusu. Di pinggir sebelah kiri imam itu berdiri seorang pemuda sedang di sebelah kanannya adalah seorang gadis. Lian Lao Lian, mengapa hari gembira seperti ini engkau tidak mengundangku teriakan tusu itu, yang tak lain daripada Cheng Chin Jin? Sedanglah siapa sudah lantas mengenalinya bahwa sepasang pemuda-pemudi itu tak lain daripada Ciam Giyoklan dan Jieho, tanpa terasa ia jadi mengeluarkan perkataan o-o-oh. Dengan sorot metu yang penuh kebencian The Ho Ye Chu memandang ke arah La Siepa dan Ciam Giyoklan dengan bergantian. Nona penjual silat itu sudah lantas bersembunyi di belakang si nenek. Sedang nenek itu hanya tersenyum saja. Lian Seng Liang sudah lantas menghampiri Cheng Chin Jin Seraya berkata, maafkan kami yang terlambat menyambut tu tiang, sehabis berkata demikian, ia segera menyuruh pelayannya untuk menyediakan sebuah kursi baru seraya menyilahkan Cheng Chin Jin duduk. Cheng Chin Jin juga tidak berlaku sedelih ia segera mengambil bangku dari tangan seorang Chun Teng, kemudian diletakkan di sebelah atas dari bangku Siu Pai dari kota Lanciu itu dan terus duduk. Ciam Giyoklan dan Cie Ho duduk di tengah antara Kuan Si Liyokan dengan Oulun Seng Liang sudah lantas memerintahkan untuk menambah arak dan sayur. Dalam pada itu Cheng Chin Jin sudah menyuruh seorang Chun Teng untuk menyediakan sebuah kursi lagi dan meletakkannya di sebelah tempat duduknya. Tio Siu Pai jadi sangat mendongkol akan perbuatan Ciu Jin itu, ketika ia hendak umbar amarahnya, telah terdengar Cheng Chin Jin yang sambil tertawa besar telah berkata, Lian Lao Liang, rupanya matamu ada penyakitnya, betulkah? Agak kaget juga Seng Liang ketika mendapat pertanyaan itu, setelah mengecak ucak matanya, sambil tersenyum ia berkata, tadi karena Elo Oh sangat tertarik menonton pertunjukan, jadi tidak melihat Ciu Tiang datang, sudilah Ciu Tiang memaafkan kelakuanku itu. Sambil tertawa berkakahan Cheng Chin Jin berkata, Bukan itu yang kumaksud, tapi tadi mengapa engkau membiarkan ahli waris dari Bu Liang Pai tidur di tanah, bukankah itu sebagai suatu tanda bahwa matamu ada penyakitnya? Perkataan Chin Jin itu membuat semua orang yang hadir di situ jadi sangat terperanjat, ketika mereka memandang ke tengah ruangan itu, ketiga penjual silat itu, entah dari kapan, telah berlalu dari situ. Seng Liang adalah seorang yang paling kaget, cepat-cepat ia berdiri untuk mencari mereka, tapi telah keburu terdengar Tau Luntu berkata dengan dinginnya, mereka sudah pergi. La Siapa setelah berdiam sebentar, mendadak ia lompat dari tempat duduknya, sambil berteriak, dia, itu gadis penjual silat, betul dia, sehabis berteriak demikian, ia segera berlalu dari situ. Giyok Lan juga segera mengejarnya dengan disusul oleh Jie Ho. Seng Liang jadi kurang senang dengan adanya kejadian itu. Tak lama kemudian, Kuan Sye Lyok An dan Ye U Thu Hu O Syeo juga pada berpamitan dengan Tuan Rumah. O Fong segera memberi tanda kepada ayahnya. Elo Ohu karena masih mempunyai urusan, maka sekarang hendak pamit dulu, kata O Lun sambil memberi hormat kepada Tuan Rumah. Sehabis berkata demikian, segera berlalu dari situ dengan diikuti oleh putrinya. Sambil memperdengarkan tertawa dingin The Wiyo Chu berdiri dan berkata, harap Tio Tai Jin terus berdiam di sini, Lian Shun Chu, aku hendak mencari seseorang. Siapa? Tanya Seng Liang cepat. Cie Lisyai jawab si nona singkat, kemudian tanpa berpaling lagi ia segera berlalu dari situ. Kini Tuan Rumah hanya ditemani oleh tiga orang tamunya. Selagi Seng Liang bingung, mendadak dari luar masuk seorang tentara dengan romen tergesa-gesa dan kemudian mengisiki beberapa perkataan kepada Lan Chiu Siupai. Setelah mendapat kisikan itu, dengan romen tergesa-gesa Siupai itu juga segera berpamitan dengan Tuan Rumah, sehingga kini hanya Cheng Chin Jin dan Tau Lun Tu yang menemani Tuan Rumah.